Ini adalah jalan yang dibangun di tengah hutan di distrik Unurum Guai, Jayapura. Menurut laporan Mungabai, jalan ini dibuat PT. PNM. Selain jalan ini, PT. PNM dilaporkan menebang hutan di distrik Nimbokrang, yang diduga untuk pengembangan usaha perkebunan sawit. Kedua hal ini dilakukan PT. PNM meski izin konsesi mereka sudah dicabut, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup pada 5 Januari 2022. Minggu lalu saya ke sana, ke lokasi itu, karena untuk memastikan seberapa, apa namanya, apa saja aktivitas yang dilakukan. Ternyata yang dilakukan itu bukan hanya pembangunan kebun untuk persiapan, misalnya buat blok segala macam, tapi dia benar-benar sudah membuka hutan untuk buat kebun, sudah jadi kebunnya. Jadi sudah ada steger-steger untuk staking untuk penanaman. Kelihatannya perusahaan bereaksi terhadap SK dan pernyataan keterangan dari Presiden Jokowi. Karena waktu itu kan Jokowi bilang, perusahaan yang tidak aktif, tidak menjalankan kewajibannya, itu akan dicabut dan sudah dicabutkan. Yang mengherankan, hutan di Nimbokrang sebenarnya sudah diajukan jadi hutan adat. Namun, pemerintah justru memberikan HGU sebagian wilayah hutan kepada perusahaan tanpa persetujuan warga setempat. Saya mengirimkan informasi tentang pembukaan hutan ini kepada salah satu dirjen terkait dengan perhutanan sosial di hutan adat, namanya Pak Prasetyo di Kementerian Lingkungan Hidupan Hutanan, dan menanyakan ini. Nah, tanggapan beliau itu bahwa di situ ada hak guna usaha. Nah, itu juga yang membuat kita kaget. Bukan saya saja, tapi masyarakat ya. Karena mestinya kan proses HGU itu, itu tidak mudah. Itu harus meminta persetujuan dari masyarakat. Sementara masyarakat yang tadi mengusulkan hutan adat ini tidak tahu bahwa tanahnya itu sudah diberikan HGU. Ihwal pengajuan ini, Yuli Prasetyo Nugroho tak mau memberi jawaban saat diminta klarifikasi. PT PNM bukan satu-satunya perusahaan yang disinyalir melakukan pembukaan lahan. Dalam laporan yang dirilis Betahita, ada PT Subur Karunia Raya di Teluk Bintuni dan PT Rimun Sawit Papua di Fak-Fak yang diduga masih menebang dan mengusur hutan. Merujuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, aksi perusahaan-perusahaan itu dapat dijerat pidana. Mereka juga dapat dijerat pasal pencegahan dan pemberantasan perusahaan hutan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.